Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara Eits, tunggu dulu. Sekarang kegiatan sekolah sudah serba online. Maka dari itu nih, agar anak tetap semangat mengikuti pelajaran, yuk kita buat video klip di rumah hanya dengan modal HP aja. Ini dia caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Seperti yang aku jelasin di depan, di video kali ini aku akan bahas bagaimana cara membuat video klip anak animasi. Hal yang pertama aku lakuin disini yaitu ngerekam suara. Disini aku ngerekam suara pakai aplikasi Lexis Audio. Bebas sih kalian mau pakai aplikasi apa untuk ngerekamnya, tapi disini aku biasa pakai Lexis Audio. Kalian bisa download ini di playstore secara gratis. Untuk ngerekam suara untuk ngerekam suara disini aku pakai 2 HP. HP satu lagi itu berfungsi untuk memutar lagu. Nah disini aku ambil dari youtube, ngambil versi karaoke. Kemudian HP satu lagi untuk ngerekam suaranya yang tadi aku bilang pakai aplikasi Lexis Audio. Kenapa disini aku lebih pakai Lexis Audio? Karena menurut aku itu enak aja, jadi bisa diatur-atur suaranya. Kalau pakai HP bawaan kan nggak bisa ngatur-ngatur suaranya. Nah kalau disini sih kayaknya menurut aku sih lebih jernih jadinya suaranya. Nah selesai kita nge-record suara voice-nya, jadi kita langsung set aja kita namain disini apa yang sedang pengalian ya. Misalnya ini naik-naik ke puncak dunia. Udah deh, selesai tinggal di set. Nah yang kedua, setelah kita proses recording selesai. Nah yang kedua yaitu kita persiapkan latar belakangnya. Latar belakang. Udah kayak ini ya, silsila ekonomi. Untuk backgroundnya ya. Kan untuk kita rencananya mau dikasih animasi, jadi layarnya itu harus green screen. Nah sebenarnya ini layarnya agak sedikit kurang hijau sih. Harusnya lebih hijau lagi dari ini. Tapi tenang lah, masih bisa diakalin nanti ya. Di cara pengeditannya. Nah selanjutnya kita ngatur kameranya nih. Gimana kameranya? Jadi biar layar di hijau itu bisa full se kamera kita sebelum take video. Jadi hasilnya itu kameranya nanti akan seperti ini. Setelah semua proses persiapan selesai. Nah selanjutnya yaitu tinggal take video. Nah perlu diperhatikan ya, posisi kamera yaitu posisi landscape dan usahakan layar hijau itu full ya. Seperti yang aku jelasin tadi. Nah kita tinggal arahin aja gimana cara gaya-gayanya atau anak itu bisa berkreasi sendiri sambil memutar lagu yang dinyanyikan. Sekarang lanjut ke proses ngedit. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan hiburkan notifikasi untuk update terus info-info terbaru dari channel ini. Kumpung layar di belakang ini kurang hijau ya. Ini agak-agak terlalu mudah. Jadi pertama-tama kita edit aja ini yang apa ini dulu. Jadi biar layarnya itu green screen. Kalau seandainya kalian udah punya layar yang hijau nya lebih terang dari ini, gak perlu ngedit kayak gini lagi. Aku tetap ngedit itu pake kinemaster pro ya. Sama aja cara ngeditnya. Yang pertama kita cari nih green screen yang sesuai. Nah kemudian kita atur sampai sepanjang video yang kita record tadi. Terus kita tambah lapisan. Kita ambil video yang tadi. Kemudian kunci kroma. Warna kunci kita ubah jadi hijau. Nah terus kita atur disini. Sampai layarnya jadi kayak layar green screen yang biasa kita temuin ya. Kalau udah sesuai. Bisa kita coba putar ya. Kemudian tinggal save aja. Dan selesai deh. Selanjutnya adalah proses pembuatan video yang paling inti. Masih sama ya. Kita pake kinemaster pro. Kita disini cari background yang mau kita pake ya. Ini aku sama sih. Masih ngambil di free pick itu. Kita atur posisi awal posisi akhir. Biar sama ya. Kemudian kita panjangkan gambar ini sesuai dengan video. Yang tadi kita record ya. Kemudian tambah lapisan. Nah kita masukkan yang green screen tadi kita edit. Nah kunci kroma. Nah kita atur ya. Biar sesuai dengan layar belakang. Kalau udah pas. Tinggal oke. Kemudian kita bebas ini mau ditaruh dimana gambarnya video yang kita itu. Kita rekam. Bisa di tengah. Atau bisa misalnya di pojokan ini. Bebas sih terserah kalian. Nah tapi aku ini ngambil posisinya di tengah. Jadi aku tambah lapisan ya. Biar agak sedikit berkreasi aja. Kita tambah disini lapisan. Nah ini udah aku edit ya. Aku ngambilnya di free pick. Terus aku edit pake background erase. Nah jadi biar kayak ada di belakang layar. Di belakang gambar ini. Kemudian volume dari green screen itu tadi kita offin. Karena kita mau input video yang kita eh suara yang kita rekam tadi. Itu kita download ya. Di karaoke naik-naik ke puncak gunung. Terus kita coba dulu. Kemudian kita agak sedikit diturun dikit ya. Biar nggak bentrok sama suara aslinya nanti. Nah kemudian kita tambah suara yang udah kita rekam tadi. Nah sekarang kita tinggal sesuaikan suara dari karaoke tadi dengan suara yang udah kita record di tahap awal tadi ya. Jadi biar temponya itu sesuai. Kemudian kita atur juga dengan gerak mulut dari video green screen. Kita sesuaikan. Kemudian untuk menambah kesan gambar ini hidup mungkin kita mau nambah kayak green screen, burung terbang. Ini bisa kita... Aku disini carinya di youtube juga sih. Kunci kroma. Kita atur. Nah kita tinggal atur posisinya. Jadi biar terkesan gambar ini hidup sebagai pemanis. Nah kalau udah tinggal save deh. Dan selesai deh. Itu dia tadi cara ngebuat video klip anak pake modal hp aja. Gampang kan? Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax